Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai taubat kita. Allah yang menanti taubat kita. Tidak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen taubat, tidak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke musjid. Yang menanti kita Allah. Dan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan itu selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia tidak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah, pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya tidak nyambung. Kamu nanti harus ditulang. Tidak enak kelihatan. Ya? Oh, sorry ya. Nanti ada begitu. Padahal yang menunggu taubat kita itu, itu bukan manusia. Itu bukan cipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin taubat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepada Allah. Itu rumusnya di Koran surah kedua, ayat 222. Allah mencintai orang yang ingin taubat. Pakai saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jangan lupa kekodalam. Terima kasih.